Pendaftaran akun penerimaan mahasiswa baru tahun 2019. Langkah pertama, kunjungi website pmb.pcr.ac.id, isi nama lengkap dan nomor telepon atau email, dan jangan lupa klik I'm not a robot. Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor telepon, lalu klik verifikasi. Masukkan password yang Anda inginkan dan ulangi password, kemudian klik simpan. Silahkan login dengan username dan password yang telah Anda buat, dan lengkapi data diri. Pendaftaran PSUD 2019 Melakukan login dengan mengunjungi website pmb.pcr.ac.id.login, lalu masukkan username beserta password. Lalu klik daftar sekarang dan submit pendaftaran PSUD. Ikuti tahapan pada proses ini dengan inputkan rank nilai dan jurusan sekolah, lalu pilih program studi, dan disarankan memilih lebih dari satu program studi, dan tidak diperkenankan memilih semua D3 atau D4. Lalu klik selanjutnya, konfirmasi pendaftaran, klik setuju, kemudian submit. Lengkapi data diri dengan klik lengkapi sekarang, mengisi profil pendaftaran, data orang tua, data sekolah, lalu konfirmasi. Lengkapi persyaratan dengan klik action atau detail. Download blanko nilai disertai tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan orang tua. Lalu, download surat pernyataan disertai tanda tangan orang tua atau wali dengan dilengkapi matrein Rp6.000. Langkah terakhir, upload blanko nilai yang sudah ditanda tangani kepala sekolah dan orang tua, kemudian upload surat pernyataan PSUD dan pas foto. Pendaftaran selesai, berkas dan persyaratan akan diverifikasi oleh tim PMB-PCR 2019. Pengumuman kelulusan PSUD akan diumumkan pada 11 Maret 2019 di website pmb.pcr.ac.id. Terima kasih sudah melakukan pendaftaran mahasiswa baru jalur PSUD. Semoga lulus! Terima kasih sudah menonton!